Intro Hal-hal yang bikin males bikin website Lu udah bikin website lu sampe sedemikian rupa Terus pas lu mau publish Nama domainnya lebih panjang dari kasih ibu Gak cuman itu Pas lu buka, lemot banget Bahkan loadingnya lebih lama dari nyusun undang-undang Undang-undang woy, bukan undangan Dan seperti 7 miliar manusia di bumi lainnya Lu kira lu akan dibantu sama customer service Halo, dengan customer service hosting gaji.com? Dan ternyata, customer service-nya lebih susah dihubungin dari mantan Pake dewa web aja Kamu gak perlu khawatir dengan alamat domainnya terlalu panjang Kalau domain yang kamu mau sudah keambil Kita gak cuma bisa pake .com kok .id, my.id, web.id, .net, .co, dan sebagainya Dewa web menempatkan kamu di server cloud tercepat dengan unlimited bandwidth Oh, kalau misalnya kita butuh bantuan gimana? Dia suka bakal selalu ada sekejap dalam menurut kamu Nah, tunggu apa lagi? Urusan hosting dan website Ingat, dewa web Cari hosting yang aman Jawa web Halo, selamat malam search marketers Ketemu lagi barengan gue Rido Putra Dias Gara Di SEO Show Ini adalah episode ke-30 Dan ini bakalan jadi episode yang super spesial Untuk teman-teman search marketers Karena selama gue nge-host di SEO Show ini Banyak banget pertanyaan dari search marketers Yang terkait sama topik kita malam ini nih Japa Script SEO dari mulai SSR, CSR, SPA Tiap kali kita lepas, pasti ada pertanyaan soal Japa Script SEO Malam ini gue punya teman ngobrol yang super spesial Dan susah banget nih buat ketemu sama teman-teman gue ini ya Dan gue gak tau teman-teman juga mungkin jarang melihat teman-teman gue ngobrol ini Hari ini kita bakalan belajar banget sama Mas Prans Penando Mas Prans, gimana kabarnya? Ya, baik, super Siap Teman-teman semangat Mudah-mudahan dalam keadaan baik semua ya Sebelum kita ngobrol Mungkin gue mau perkenalin dulu nih teman ngobrol kita Mas Prans Mas Bro, silahkan kalau mungkin mau kenalan sama teman-teman disini Halo semua Nama saya Frans Fernando Basically saya udah 7, jalan 8 tahun kerja di salah satu e-commerce di Indonesia Dan sekarang itu handling mostly organic program Which is di dalamnya itu ada SEO, sharing web to app, dan web platform secara keseluruhan Gitu Ya paling itu short introduction-nya lah Yes, 8 tahun teman-teman semangat tes Teman-teman semangat tes Seperti biasa kalau teman-teman mau ikutan ngobrol sama kita Kalau di Youtube teman-teman bisa pakai live comment Live chat, sorry Kalau di link in teman-teman bisa pakai picture comment Ini bakalan jadi salah satu episode yang tempat kita belajar banyak soal javascript SEO nih teman-teman ya Mas Bro, gue mau mulai obrolan kita dengan satu pertanyaan yang mungkin bisa menjawab banyak keraguan dari teman-teman search marketers ya Seberapa bagus sih? Atau seberapa canggih sih si search engine-nya Google bisa index javascript website Mas Bro? Oh this is an interesting question So basically we are debating about this Basically with the introduction of the yang Chromium ya Yang Evergreen itu Mereka bilang crawling SEO itu ada two step process Basically pertama gue nge-crawl dulu halamannya Follow all the links Habis itu nanti gue ada second step dimana gue nanti bakal render And we've been questioning ourselves if we already provide the rendering Kita udah bisa render halaman kita about Google ngapain lagi dia butuh dua step And kalau misalnya soal canggih dan tidak Menurut gue so far in terms of how Google actually treat websites Treatment-nya masih sama sih Jadi cuma ada one hit menurut kita ya Itu cuma one hit only Dan kalau misalnya nanti ada proses javascript yang bisa dirender atau tidak dirender itu Mereka bisa leave Atau gak diurusin sama sekali Jadi ini ada notionsnya banyak banget gitu Jadi ada notions Kenapa mereka bisa leave For example when gue crawl javascript website Biasanya gue dapetnya kayak HTML atau initial payload yang kosong Ya kan? Dan kemungkinan besar kuotnya itu sama semua Jadi satu domain kita sama di domain lain kemungkinan besar sama Nah biasanya itu suka di skip Karena mereka fail to render atau mereka misalnya kayak decide to render it nanti-nanti gitu Jadi kalau ngomongin soal canggih dan tidak Balik lagi ke kita Let's make it kiss Keep it as simple as possible gitu kan Karena balik lagi In regards to crawling Cost mereka sangat besar So it's up to us Kita mau respect that boundary Antara I make it hard for you Or I make it as simple as possible Paling disitu sih mas Got it mas bro So ya I mean Ini mungkin bisa clear untuk teman-teman ya Jadi Google-nya sendiri sebetulnya sudah punya kemampuan untuk Melakukan indexing terhadap javascript website Tapi bagaimana cara kita bisa memberikan Apa Kemudahan untuk mereka gitu ya Tadi mas bro Peran sudah ngasih Rumusnya tuh Kiss Keep it simple Kiss So Follow up question mas bro In terms of technology Any preparable technology for javascript React kah? PUJS kah? Atau teknologi lain di javascript yang menurut lo Buat SEO lebih menyenangkan gitu? I think in terms of the code language Atau text-textnya itu Sebenernya gak masalah Either you pick about like angular Next view yang tadi ya It doesn't matter Karena in probably around the clockwork itu Balik lagi ke web dev Familiar yang mana Gitu Tapi kalau misalnya dari SEO sendiri All across the language Punya Satu Key Communication yang sama How You gonna render that Content Gitu And Basically kalau misalnya Dari Across whole language Menurut gue secara pemilihan Gue tetap opt Untuk yang commonly used by People Users Yang pake Antara itu angular React dan seterusnya The reason being adalah Pertama If you gonna find trouble Troubleshootnya lebih gampang People talk about it Ya kan Terus yang kedua Understand juga In the market Kalau misalnya Around You know like Organizations Or certain company Yang cuma Strict with one Code language Teknology It's easier for you to You know like Hiring Find people Ya paling di Around Around that aja sih Oke Ya So it's Sometimes also tricky Ya mas bro Kalau 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 gak bener-bener Di plan dari awal Ya kan Tiba-tiba ketemu problem Developernya Stuck dan seterusnya Itu yang kadang-kadang Suka jadi problem Untuk kita ya mas bro Ya Dan kalau ngomongin Soal javascript ini kan Kayaknya Problem-problem yang diharapin Sama orang-orangnya SEO ini Biasanya Ada di antara Problem rendering Ya kan Terus Links Navigation Ya kan Terus image load Dan seterusnya ya mas bro Kalau Lu sendiri punya tips gak Buat teman-teman Sysmarketers Gimana caranya Bisa identify Dengan cepat problem Yang lu punya Di javascript lu Hmm Regarding identification Sebenarnya Balik lagi ke Core Debugnya Jadi kalau misalnya Kita mau regress Mau apa Balik lagi ke Satu tempat Search console Ya Udah gak ada Lawan lah Gitu Gak ada lawan ya Ya But I would suggest Gini sih Kayak Whenever kita Di back certain Pages Gitu Search console Tapi kita Will not be able to Precisely Atau punya Predictive Apakah Problem ini Keresolve Atau enggak Ini Gue nge-refer Balik ke Yang masalah CRX Yang WLS Ya Jadi Basically mereka ada You know Like 75-90% Of population Terus nanti ada Certain Yes Jadi kalau misalnya Dari sisi User Kita Mau debug Atau interest Of development Atau mau apa Mungkin kayak Ke lighthouse Gitu Itu yang Bisa kita pakai Gitu Atau Dev tools Gitu Buat melihat Oh Ternyata untuk Yang lab datanya Bentuknya kayak Begini nih Gitu It looks Oke Tapi Tapi When you fix it It will not Be Respective To what The Cracks Will Show you Yang pertama Your website Might have Not enough Traffic Mereka Nggak bisa Compare The second part Is Mereka Average 28 Yes Mereka Nggak cukup Sample Datanya Mas Untuk Nggak Si If you Solve It Today It My Respective In What Two Three Week Even A month Kalau Mengikuti Datanya Mereka Jadi Debug Pick again Search Console Test Lihat Semuanya Ke-render Semua Component Lu Yang ada Di Dalam Content Itu Searchable So Take You know Like a Very Small Part Around The Semantic Content Right Just Take One This One That And Lihat Oh Ternyata Di Render Ini Keluar Semua Then It's Good To Go Right And See If Improved A Nggak Gitu Around The Problem So You're Taking One Sample From Each Type Page Right And See How It Works On Search Console Ya Ini Problem Yang Kadang-kadang Mau Tidak Mau Kalau Websitenya Memang Relay Sama JavaScript Harus Kita Lihat Teman-teman Search Market Karena Kita Di SEO Mau Tidak Mau Yang Pertama Harus Kita Pastikan Adalah Halamannya Bisa Dirender Dengan Baik Oleh Audience Kita Dan Search engine Bot Karena Kalau Tidak Bisa Dirender Dengan Baik Informasinya Nggak Sampai Nggak Dapat Kita Valuenya Dari SEO Ya Kan Ini Kadang-kadang Yang Suka Jadi Problem Mas Di Banyak Website Dan Ini Mas Kayaknya Terkait Sama Kalau Lo Sering Dengarkan Problem CSR SSR Dynamic Rendering Ini Juga Problem Yang Mungkin Gue Nggak Tau Ya How How The Developer And The SEO Decide Between Which Part Of Website Should Be Rendered On Server Side And Which Part Of Website Should Be Ended On Client Side Kalau Lo Sendiri Lo Punya Tips Gimana Cara Handle Case Kayak Gini Misalnya Oke So Basically In terms Of Rendering There Only Like Two Options Yang Pertama Adalah Is Budget Budget In terms Of Cost Yang Second Part Is About People Balik Lagi So The People Is Not Just Me It's You As Users And So On Regarding Tadi Rendering Ada Macem Ya Ada Dynamic Ada Service Side Ada Even Hybrid Isomorphic Ya Kan Tapi Kalau Mau Take It Into Universal There Are Two Options Menurut Gue Yang Lumayan Bisa Jadi Recommendations Yang Pertama Itu Tentang Rendering If You Are Not Well I Will Say If You Run On Javascript Atau New Javascript Paling Kutip Kutip Paling Gampang Itu Dari Yang Server Set Dulu Gitu Nah Dari Server Nanti Dia Bakal Bikin Rendering Contohnya Itu Adalah It's Going to Be Well Expensive You Need Powerhouse Buat Servernya Yang Second Part Itu You Can Opt For Static One Static In Disregard Is Very Fine Will Dia Itu Sama Kayak Google Reading HTML Period Jadi Semuanya Sudah Ada Di Conten Dia Enggak Perlu Ekstrak Enggak Perlu Execute Scrip Gitu Tapi Cons Static Adalah Again Cost Either You Want to Storage In S3 Market Atau You Have Service Size Yang Bisa Accommodate All Pages Jadi Dia Gak Bisa Optional Another One Is Client Site So Client Site Itu Works For Google Most Of Part Through The Claim Chromium Itu Cuma Problem Is Sorry Yang Client Site Ini Bebannya Kita Taruh Di User So Basically Client Site Rendering Adalah Kita Pakai CPU Users To Render So If I Using PC Laptop And Device Device It Could Be Connection Problem It Could Be CPU Problem And So On Gitu Tapi At Very Some Stage It Might I Will Not Say It Gampang But It May Seem Like Easier To Control Nah Problemnya Adalah CSR Full CSR Full CSR Itu Problemnya Untuk Search Engine Yang Non Google It Might Be Problematik Karena Mereka Biasanya Accept Di Server Site Gitu Another One Is Yang Disebut Dynamic Kalau Dynamic Itu Kita Bisa Control User Agent User France Access Website A Dapat Yang Client Site Tapi User Agent Google User Agent Facebook And So On Dia Bakal Bacanya Server Site Jadi Sebenarnya Semua Balik lagi Tergantung On How You Leverage Budget In This Part Sure In This Case Mas Bro Bisa Nggak Sih Kita Misalnya Gue Punya Satu Web Application Certain Part Of This Web Application I Want Render On Client Side And The Part Probably Our Content Or Product Description And Stuff Like That I Will Render On Server Side Will It Be Possible For Us To Do That Mas Mungkin Kalau Kita Mau Take Into Some Bridging So If You See Core Web Vitals Core Vitals It They Are Specifically Making Core Vitals For This Specific JavaScript Problem Karena Banyak Masalah JavaScript Itu Itu This Regard The Way Google Actually Render Kita Punya Halaman Untuk Crawling Adalah Untuk Halaman Mobile Untuk Halaman Desktop Itu Stretch Sepanjang Panjang Karena Mereka Gak Ada Event Listener Scroll Mereka Panjang Kalau Misalnya Kita Ada Certain Section I Don't Want Google To See Atau Ada Certain Section Yang Gua Render To Google And So On Basah Kasarnya We Don't Play Fair Gitu And In Certain Path You Can Opt To Do That Mungkin Lo Saving Certain Cost Atau Mungkin Ada Certain Of The JavaScript Budget But But For My Recommendation I Will Say Do Everything On The Paper Gitu Karena Balik Lagi Again With Crush Data If There Is Some Interaction Happening Yang Di Client Side Tapi Di Google Yang Bilang Enggak Gue Enggak Ngeliat Itu Terus Interaction Ini Datangnya Dari Mana Very Questionable Gitu Bisa Jadi Nanti Dia Malah Ignore The Page Completely Karena You Know There Is Certain Of A Part Website Is Broken Tapi Atau Giving A False Signals So We Might Reconsider Gak Bakal Kena Penalty But You Know What We Will Stop Reading Gitu Jadi Kalau Misalnya Bisa Render Fully Render Fully Best Practice Best Practice Cuman Mungkin Yang Nanti Harus Dilihat Super Capability Seperti Apa Mas Bro That Actually True Balik Ini Opsi Yang Mungkin Search Market Harus Pertimbangkan Dengan Baik Tapi Boleh Gak Mas Bro Kalau Gue Pernah Baca Gini Ada Orang Yang Bilang Kalau If It is User Interaction Then You Can Render On Client For Example Like Live Chat Or Comments Or Things Like That You Can Render On Client Side But If It Is Statik Content You Can Render On Surper Side Itu Bener Gak Mas Lo Seperti Itu Balik Lagi Mungkin Ke Final Destination Soalnya Dari Google Sendik Kan I Will Index Certain Page And See The Contextual Not Content Contextual Of Page And In Certain Cases Karena Kita Ngerasa Kayaknya You Know Having Live Chat Kotak Di Bawa Will Not Bring Value In Terms SEO Nah Gue Ngerasa Si In Offerality If This Actually Really Gak Profit Value And It Acts As Enhancement Then Well Said You Can Get Rid Of That Box Gitu Komponen Itu Dari Rendering Tapi Kalau Misalnya You Have A Free Resource Which Is Difficult To Say Coba Aja Di Rendering Tapi Menurut Gue It Will Not Bring Extra Value Nah Tapi Kalau Misalnya The Interactions Will Require Users To For Example Once They Open Then Another Step Of Interaction Is Go Through The Chat Mungkin Ada Whatsapp Chat Atau Apa You Need To Rendering It Good Point Mas Bro Kalau It Bring Value To Your Overall Context Of The Page You Need Render It Right Ini Tadi Sempat Kebahas Sedikit Sama Lo Soal Core Web Vitals Dan Banyak Problem Javascript Itu Munculnya Ketika Kita Melakukan Audit Core Web Vitals Mas 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 Lu Punya Tips Gak Kayaknya Kebanyakan Kebanyakan Yang Kita Dapat Dari Core Web Vitals Opportunities Data Itu Biasanya Javascript Remove Unused Javascript Atau Hal-hal Seperti Itu In Your Experience Mas Bro How You Deal With This Kind Of Things Well The Moment When We Shift Shift To Javascript Optimization I Have Been Long Gone In Business Side Tapi Kalau Misalnya Want To Go Through One By One I Have Some Friends Juga Yang Punya This Kind Of Problems Oh You Know How To Optimize Core Web LCP C-Sign Exchange Terus Abis Itu Kalau Misalnya C-S C-S Itu Basically Work With UI UX On Making The Block Consistent Imagine Like A pool Of Water Then You Put All The Boxes Dan Waktu Kalian Taruh Satu Boxes Lagi Kan Harus Ada Yang Lebar Nah That Kind Of Interaction Itu Sebenernya Apa Ya Kayak It's Difficult Konsep To Be Understood Dari Web Secara Keseluruhan Cuma Seminimalisir Mungkin Jangan Ada Block Yang Block Block Jangan Ada Block Yang Berubah Tempat Saat Process Loading Yang Viewport User Terus Yang Terakhir FID FID Ini Agak Tricky 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 Banget Ini First User Interactive Pokoknya Sampai Kapan PC2 Load Dan Ada Interactive Yang Di Capture Basically Saying Some FID Problem Can Be Solved Dengan Cara Adalah When All Critical Is Already Open There Certain Options For Example Like Kalau Misalnya E-commerce Ada Kotak Kotak Product Pages Itu Bisa Klik Kebel Langsung Apa Nggak Gitu Gitu Mungkin Lebih Make Sure Seberapa Cepat Dari First Sampai Interaction Pertama Di Situ Aja Cuma Baik Lagi When You Work On Javascript Sometimes Ada Certain Critical Atau Mungkin Ada Certain Differ Atau Async Yang Nggak Kelod Makanya Pas Di Scroll Pas Di Apa Itu Nggak Bisa Gitu Solve You Know Just Solve That Problem Directly Begitu User Bisa Do Something FID Is Like Worst Wonder Gitu Paling Dari Tiga Itu Aja Kalau Misalnya LCP 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 I Think This Is The Most Common Issue About Asset Of Working About Assets And Everything Also You Want To Check On Inlining Di Javascript So Basically When You Inject Content In App Shells Ada Space Space Kosong Ya Kah Itu Mungkin Masih Bisa Di Optimize Perse Terus Abis Itu Main Dome Shadow Dome Sorry You Maksud Line Codes Di Javascript Line Codes Yes Minify Jatuh Gitu Terus Abis Itu Main Main Dome Shadow Dome Nah Itu Biasanya Pas Dirender Pertama Itu Dia Flat Semua Kan Nah Itu Mungkin Ada Certain App Root Yang Lo Mau Lihat Gitu But But Again This Is Only Affect On Style Performance Tapi Style Performance Will Impact On How You Page Load All The sections Jadi Itu Bisa Dikerja Juga Terpat Itu Tadi S Science Exchange Science You Like It's Fun To Work With But It's Difficult To Implement Perse So Basically You're Stamping Everything Right On Your Web Pake HTTPS Format Terus Abis Itu Making Sure That Kalau Dihost Di Third Party Places All The Original Itu Bisa Diantit Ticket For The AMP Most Of AMP It Design Exchange Sama Google So Mereka Prefetch Ambil Assess Exchange Terus Abis Itu Terakhir Mungkin Kalau Misalnya Mau Ensure It's Not Whole Core Wi-Fi Service Worker Might Also Work On This Part Basically Service Worker We Say Okay I Will Police All The APIs I Will Interject All These Connections So Basically I Will Give You First Catch First HTML Jadi Semua Halamannya Keluar Itu Bisa Dipakai Juga Sih I Think There Are A lot Of Things Kalau Optimizing Web Vitals Yeah Kadang Kadang Ini Mas Bro Tricky Itu Ada Part Part Yang Kita Gak Bisa Terlalu Banyak Terlalu Banyak Ikut Campur Di Sana Misalnya Kita Punya JavaScript Code Yang Kita Bawa Dari Platform Kita Tracking Code Atau Compression Tracking Atau Apapun Itu Yang Datangnya Bukan Punya Kita Nih Punyanya Si Adplatom Kita Tapi Mau Tidak Mau Ketika Halaman Itu Dirender Itu Yang Kadang Kadang Memang Tricky Untuk Kita Mas Bro Ada Apakah Pre-connect Bisa Ada Trick Untuk Kita Bisa Solve Problem Seperti Itu Mas Bro Oh Ya Ini Juga Interest Jadi Bersama Kita Lihat Setelah Skrip Internally Sama Yang Third Party Made Bersama Bersama All Feedback Right All API And The Way To See It Is Not Based On How Fast We Can Load But On Budget It So Basically We'll Say That Okay All The Internal And External Combined Budget Sekian Kilobytes In Byte Right Terus Abis Itu Berapa Now You Want Optimize Time Kalau Mau Kurang Waktunya Let's Say 50% Of Time Can Be Work Gitu Then Kita Mulai Take Partially All Budget Yang Load Paling Sisanya Terus Sisanya Ini Adalah Critical Gitu But At The Very Same Time If User Move Out Atau Misalnya Ada Certain Interaction Yang It Will Not Load Parti Partly Yang Kita Def Tadi Tadi Atau Kita Assing Will Shoot Gak Bakal Kehit Gitu Jadi Basically F Up Gitu Tapi Kalau Misalnya Kita As Budget Like This Oke Inline Critical Script Gue Yang Mau Gue Load ke Users In Their First Kita Bilangnya FCP Yang Biasa Gitu In In The Loading Itu Ada Inline Critical Critical Apa Yang Harus Kita Show To Users Gitu Nah Nanti Setelah Itu Ada Gak Yang Kayak Ini Baru Munculnya Pas Ada User Interaction Scroll kebawah Atau Making Certain Clicks On ATC Gitu Kalau Misalnya Itu Bisa Itu Yang Kita Keep Sebagai Budget Sisanya All Third Party Yang Kita Load Pertama Atau Malah Ada Lagi Kalau Misalnya Kita Bisa Optimize All Connection To Jadi Itu Yang Pertama Baru Nanti Semua Inline Itu Ya Ini Ada I See The Way To Optimize Tapi Kalau Gak Bakal Selesai I See The Way To Optimize Gak Selesai Cuma Kalau Misalnya Offer Optimize As Hobie Is Fine Gitu As Hobie As Hobie Optimize Tinggal Pindah 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 Gitu But In The Whether You Put It There You Asing There You Disisi Itu Aja Yes Ini Part Yang Kisah Nyata Mas Bro Kalau Gue Boleh Bilang Terutama Kalau Kita Kerja Dengan Website Yang Banyak Jalanin Campaign On A lot Of Platform Gitu Ini Gue Yang Kadang Kita Jangan Dikorban Orang SEO Satu Sisi Kita Diminta Kenapa Koron Patos Gue Gak Naik Naik Skornya Ya Itu Jep Scrip Ini Gue Masih Nyambung Sama Pertanyaan Yang Barusan Sebelum Gue Masuk Ke Pertanyaan Dari Teman Teman Sos Market Lazy Load Ini Juga Option Yang Lazy Loading Image Option Yang Sering Kali Jadi Apa Opsi Pertamanya Teman Sos Market Kalau Ngomongin Soal Core Vitals Tapi Kadang Itu Juga Gak Jadi Solusi Mas Gue Gak Tahu Lu Punya Experience Soal Ini Lazy Dot Dan Native Sometimes Get Ignor Karena Mereka Keluarin Karena Mereka Render Everything So Basically You will be Looking all For the Intristic Value Of the Size Image Size Sendiri Some Other Mungkin Ada Teman Teman Ada Yang Mau Cek SVG Element That Hacky Hacky Stuff Juga Itu Juga Bisa Di Treat For Example Some Logos You Can Treat That Way Gitu Kan Which Is It Will Improve LCP Gitu And Any Other Ways I Will And Consistently Will Say The Way Kita Mau Kasih User Atau Kita Mau Improve Itu Yaitu Dari HTML First Gitu Cage HTML Cage First HTML Nah Itu Bisa Improve Your Load In Significant Way Karena Balik Lagi Semuanya Pre-cage Semuanya Gitu Second Part Is Would You Reconsider CDN Closest To The Origin Of The Server Will Be Improving User Interactions Load Setelah Part Part Is If You Are Really Really Heavy On Image Selector For Example Mungkin Kalian Punya Carousel Punya Apa Gitu One Of The Way To Adalah To Understand Performance Entry Si Web You If You Lazy Load All the Image Across Di Bawah Tapi Yang Di Atas Jadi Problemnya Jadi Performance Entry kita Baca Aja Dulu Basically Can Go To The Corrupt Developer Itu Terus Habis Itu Nanti Kita Lihat Aja Seti Seti Load Ini Ada Beberapa File Sites Itu Yang Di Load Itu Performance Entry Itu Lagi Masuk Dari Fully Zero Sampai Fully Content Painful Itu Ada Image Berapa 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 Kita Pakai Steps Ini Manual Banget Tapi It's Over Optimize SEO It's Hobbit Jadi Nanti Kita Tinggal Lihat Aja Oke Dari Kotak Yang Satu Ini Kalau Misalnya Ada Size Yang Di Bawah Dia It Can Be Image Kadang-kadang Blok Text Bisa Lebih Besar Dari Image It Might Be So Right Then Kalau Misalnya Tidak Performance Entry Yang Masuk Dan Itu Sebenarnya Yang Harus Kita Optimize Gitu So You Can Lazy Lazy Image It Not Problem Yeah It Might Be The Paragraph It Might Be The Block Gitu Jadi Disitu Si But It Helps Kalau Lazy Load It Helps Certain Extents To Certain Extents Anyway Gue Suka Banget Tadi Pas Lo Bilang Opel Optimize Itu Hobi Teman-teman Semoga Tres Buat Mas Bruhans Oke Mas One Last Question Before I Go To The Audience Question So SPA You Think SPA Works And Perform On Search Mas Bro Oh Okay SPA Is Interesting Interesting Discussions So Basically What We Are Working With JavaScript Kita Know It As App Shows Right So Every So Oh This Is A Good Way To Explain This Is Being Asked By The Intern At The Time What Is JavaScript And Stuff So Basically When We Work With Classic Website Punya HTML Semua Render And Then You Move On To How Closer To JavaScript Adalah You Have PHP PHP Take All The Server Back To The Front End Is Lo Yang Tempat Gantian Itu Apa PHP Maka Sudah Preset Ya Kan Jadi Sudah Ada Stamp Nya Tinggal Panggil Panggil Lak Kalau SPI itu sudah dibikin bloknya. Yang tergantian itu apa saja sih? Jadi, konten itu adalah yang diinject untuk mengubah kontennya. Konten isinya, ya. Jadi, secara halaman, user tidak perlu preload semua. Semuanya sudah ada. Cepat. Javascript seperti itu. Simple. Expensive. Less work for the tech, Lebih berhasil untuk SEO. Betul. Tapi, balik lagi begini sih. Apakah itu sebenarnya berfungsi? Jika Anda melakukan javascript, itu bisa berfungsi dengan itu, dan tidak bisa berfungsi dengan itu. Itu bergantung. SEO, saya suka maksudnya. Itu bergantung. Tapi, kalau misalnya kalian, kalau kalian menggunakan SPI, satu hal yang kita pastikan adalah, contohnya, shodling, fragmented link. Jadi, javascript itu sangat biasa, kan? Aget itu sudah diaprain. Jadi, kalian mau mengapain? Untuk semua link itu, E, itu harus di deklarasi secara jelas. Jadi, jangan pakai JS handler. Mereka tahu, ada anda berkata, saya ingin mengobrol late link di javascript. Tapi, pastikan, can be rendered properly. Karena, kenapa? initial payload tidak keluar Google tidak tahu ada link di situ. Biar sudah nanti di rendered correctly, baru dia menulis beberapa link. Jadi, kamu tahu itu ada pertimbangan. Lainan lain adalah, kamu ingin memastikan bahwa, bisa kamu menangkap 404 dengan betul? SBA akan memberikan kamu 200 kode tulisan. Setiap kali. Jadi, kalian harus bikin redirect, entah itu mau pakai javascript atau server-side, redirect ke satu halaman yang kalian designated untuk 404. Tapi, setelahnya bukan 404. Ya, itu bisa, tapi kamu ingin mengambil bagian yang tidak indeks. Jadi, gak usah khawatir juga sih soal crawl budget. Gue habis dong mati dengan crawl no index. Nah, halaman gue banyak yang nyala, banyak yang mati. Ya, kalau sudah no index, dia gak bakal crawl lagi sih Google. Jadi, ini sangat menarik juga. Jika kamu menjalankan peraturan restriktif, contohnya seperti robot juga. Waktu kalian mengerikan, contohnya, meta-robots, no index. Ini belajar dari real cases. Oke. Kalian push robot, meta-robot pakai javascript. Hari ini, di initial payload says index. Di javascript, load artnya ganti jadi no index. Oke? Jadi, Google baca, dia bakal baca no index. Hari besoknya kalian ganti itu jadi index. Google will not come back to you. It's a pain. Terus terakhir itu kalau misalnya udah pindah halaman, itu history API-nya itu nyala. I think it works to the extent of what currently running retom. Karena basically every page sekarang udah javascript based. mostly ya? Mostly gitu. So, ya. Iya sih ya. Kayaknya banyak orang yang ngelirin javascript ini, karena memang websitenya akan jadi fancy ya mas bro ya. Kalau pakai javascript. Tapi kalau tanpa treatment yang bener ya, bunuh diri sih menurut gue ya mas bro. Oh, gue ada satu lagi. Ini juga berangkat dari pengalaman sendiri. Jadi, setiap kali kalian membuat file name untuk javascript, all the CSS and stuff, make sure ada, apa tuh namanya tuh? It's not a breadcrumb. It's a fingerprint something gitu. Content fingerprint or something. Kalau misalnya kalian ada kayak refim website ya kan, Google will catch everything right? So, sangat agresif juga gitu. So, they will keep the old files, making sure that every time it loads, dia gak bakal baca cc file yang baru, atau mungkin ada scripting yang baru gitu. Kalau semuanya sama. Kalau kalian dari dulu refim, ganti itu semua file namenya. Tambahin satu angka kayak, A, B, C, D, E, kayak gitu. To make sure mereka baca lagi. Kalau gak nanti berantakan isinya. Dia pakai file yang lama, ya kan? Cache yang lama yang dia punya ya mas bro. Yes. Buat refresh aja. Ini penting tuh temen-temen. Tapi seru banget ya gue ngobrolin soal javascript ini mas bro. Karena emang kebetulan ya, gue gak tau ya. Di case-nya gue di agency, banyak banget problem di sana ya mas bro. Terutama within the last few months gitu ya. Ketika core web battles ini jadi salah satu extra hours untuk gue bisa charge client gue. Ya kan? Dan ternyata memang banyak berhubungan sama javascript ya. Thank you mas bro. Banyak banget insight yang gue dapat dari lo hari ini. Tapi gue pengen pindah ke pertanyaan dari temen-temen sesemaketres nih ya. Temen-temen sesemaketres yang mau bertanya langsung masukin di kolom live chat kalau temen-temen live stream dari YouTube. Kalau lewat link in, temen-temen bisa masukin di kolom comment ya. Nanti gue akan tampilin di layar disini ya. Pertanyaan pertama mas bro dari Mas Andika Yoga Pratama. Kalau mau belajar tentang javascript SEO, ada rekomen start dari mana? From your 7 years experience mas bro? In my early years of learning javascript, and it's recently about what 2020 to 2021, bisa lihat dari web.dev, web.dev itu mereka banyak komponen-komponen tentang really really details tentang how you're gonna do javascript, how you're gonna do rendering cage and everything, improve lcp and stuff. So you can definitely go there sih gitu. I haven't visited that place for a long time, but it's supposed to be still there, karena kalian bisa ngetes ya kan. Tapi semua kontennya ada disitu kalau mau belajar. web.dev. Ya itu dari Google lah. Ya banyak banget resource disana tuh, yang temen-temen bisa lihat ya untuk javascript. Next question Mas Bro ini agak lumayan panjang nih pertanyaannya. For reducing the cost because budgeting tight, it's okay kah if we just implement the SSR on specific things? Let's say just the title, body content, image, and ignore or apply CSR on other section. I think this one is kind of similar to my question right Mas Bro? Bisa dibagi gak sih part-part dari page kita? Sebagian untuk SSR, sebagian lagi untuk CSR. Kan tadi kayaknya lu juga udah, udah emphasis banyak disini ya Mas Bro ya. Kalau gue, tapi nanti lu coba benerin gue kalau gue salah. Resum ya. Tadi Bro Prince bilang, kalau itu ada value yang kita mau push in term of SEO, pastiin kalau itu bisa di index dengan baik ya Mas Bro di website-nya kita. Preferably lewat SSR. Ya kan? Tapi kalau kita ngerasa kayak misalnya, oh ini gak nambahin value kok untuk kita. Kayak misalnya box untuk live chat atau apa. Mungkin kita bisa taruh di CSR. Am I saying the correct one? Ya. Ya. That's the way to go. Ya. Cool. Mana nih pertanyaan dari teman-teman? Gak ada lagi pertanyaan dari teman-teman nih. Seru dengerin ya. Gue juga banyak belajar nih hari ini nih ya kan dari Bro Hans ini ya. But Mas Bro sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Yang paling susah menurut lu ya di SEO untuk bisa tap in ke part javascript ini apa sih Mas Bro? Karena kebanyakan orang SEO kan kita terbiasa ngomongin technical ya. Bahkan ada beberapa yang mungkin technicalnya ya title, description dan seterusnya aja gitu ya. Menurut lu apa sih Mas Bro entry pointnya untuk orang-orang SEO bisa mulai terjun? Atau bukan terjun ya. Mulai juga ikutan ngejain ini gitu ya Mas Bro. Hmm. In terms of SEO kayak you know, title, contents, everything, you know, it's still the same. Nothing changes. Gitu. Tapi kalau in terms of the javascript, balik lagi sebenarnya yang perlu kita pahami is not about the whole javascript. The task of the SEO is not to understand and apply it ya kan. Kita punya the very brilliant people actually working on the javascript. In that part. But the one point that kita yang harus bisa able to control adalah how we are gonna communicate a certain aspect with javascript. Yang will impact SEO positively or negatively. Gitu. Gitu. And yeah. And then the way to kickstart, the first way to do adalah, baik lagi, search console, debug everything, test everything. Gitu. Is it showing? Is it not? Gitu. And then communicate to the people DTEK. The DTEK people will see. Hey you know what? I get point A to point B in the correct ways, all job is done. Gitu. tapi apa yang kita berbicara tentang, apakah kita bekerja dengan GPS yang baik, apakah kita bekerja dengan engine yang baik, itu yang kita harus bisa berkomunikasi. Kadang-kadang, bagian ini adalah bekerja yang sangat kecil untuk kita, tapi ada masalah kenapa kita harus melakukannya. Jadi, itu yang harus kita bisa berkomunikasi. Dan, yang kedua, dan yang akan terbanya, adalah, lu lu gak bakal miskin, ngajarin, tim developer lu ngerjain atau understanding SEO. Kadang-kadang orang, kadang-kadang lagi ya, ini adalah yang saya menemukan kebanyakan saat ini, saya akan menikmati sendiri, saya akan beritahu bagaimana cara melakukan pekerjaan. Tapi pada saat yang sama, orang yang melakukan pekerjaan akan membutuhkan alasan mengapa saya melakukan ini. Mengapa saya melakukan ini? Itu juga bagian yang penting ya. Kadang-kadang orang SEO ini, cuman-cuman minta-minta aja gitu, nyuruh orang ngerjain, tapi gak ngasih reasons-nya. Ini penting nih teman-teman search marketers nih. Kasih reasons untuk orang lain, terutama kalau teman-teman kerja dalam kelompok perusahaan besar gitu ya, ada beberapa tim. Teman-teman harus bisa untuk menjelaskan, ini untuk apa? Ini tujuannya untuk apa? Dan itu yang kadang-kadang susah mas bro. Communicate. Yes, mas bro. Nice one. Muncul nih pertanyaannya mas bro ya. Dari 123, How about WRS handle CSR from your opinion? If you can implement SSR by the way from the legacy framework? Web Rendering Service bisa baca sebenarnya, apabila kamu bekerja dengan CSR. The way we'll see it that, as long as mereka bisa handle the rendering on their site, it's all good. Terus kalau misalnya lagi ada, there is a certain legacy framework that is allowed you to do an SSR. Well, I will not say you are in a big kutip-kutip trouble, but the way we see it adalah, first, is there any capability? Ya kan? Is there a certain budget cost, users, people, to actually do that? And if that cannot be done, then it's okay to run with CSR. But paling enggaknya adalah gini, I will not say server-side rendering is good. I will not say static, dynamic is more freak is good. Tapi definitely with the client-side, you need a precision to handle each of the rendering. Test everything, regression, ya kan? Kalau misalnya bisa automate all the regression with event handler object, then go for it, gitu. Karena menurut gua, baik lagi sih, whether you use server-side, or you use static, ya kan? You will need alert. Is there any rendering issue? Karena lu enggak tahu kan di device users gimana, ya kan? How they control all the connections. Lu enggak tahu di server lu ada masalah apa. Are you running SLB? Right? Lagi high traffic, and then you know, there is a problem. Terus abis itu, is the connections might be a problem? And the last time, other people ngomong, ya, you know what? Some of my staff or asset is not showing karena di website gua, hostingannya, down. Bandwidth-nya nggak ada, atau in and out-nya, I.O-nya bermasalah, jadi stuck, gitu. Makanya pakai dewa web, kan? Yes. Ya, mantap, gitu. Ya, itu sih maksudnya. No, not a problem. Tapi kalau misalnya pakai CSR, itu bukan masalah. Tapi CSR tidak akan berfungsi untuk another such engine, seperti Russian One, Yandex. Yandex. Tapi Bing, in a certain... Well, oh, ini menarik. Untuk Bing, kalau kalian mau over optimize, lakukan di Bing. Karena itu adalah yang menarik untuk eksperimen. Mereka bisa membaca aspek yang Google bisa membaca, tapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa membaca apa yang Anda optimasi untuk Google. part, gitu. Oh, itu menarik, mas bro. Ya. Jadi, dulu-dulu gue sering banget pakai Bing Webmaster Tools. Sekarang sih udah jarang-jarang buka ya, mungkin mesti buka lagi ya, dengar dari lu seperti itu ya. Ya, tapi bisa ya, 1, 2, 3 tool for that. No problem. Oke, cool. Dari Alpon Pilius. Malah Mas Frans, untuk pertimbangan milih Javascript untuk investasi bisnis dan website ke depan, pertimbangannya apa aja ya? Ini menarik nih ya. Masih ada pertanyaan tambahannya nih, Mas Bro. Misal ada yang mau bikin website e-commerce atau brand tertentu, karena ada banyak versi Javascript dan teknologi websitenya. cara memilih fondasi dasar teknologi website kayak Javascript, jenis database, itu biasa dilihat dari apa ya? Biar SEO-nya tetap inline, sama guideline Google yang sekarang dan yang akan datang. Oh, Anda ingin saya? Oke. So, balik lagi, saya pikir dalam bahasa bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis, itu bukan masalah. Yang penting kan sekarang bentuk orangnya itu ada. Sama dengan bisnis, Anda akan melakukan bahasa javascript website Anda, itu bukan masalah. Balik lagi tentang availability, orang-orang yang sebenarnya bisa menanggalkan. Karena orang-orang core-nya di sini. Ya. Kalau lebih banyaknya orang yang mengerti tentang Angular atau apa, then, go for it. I will tell you, on my side from the SEO, gue gak akan tahu, you know, in terms of, you know, in 10 years time, are we still using the same language and everything. Every month, the technology change. So, basically just pick one, start, start doing it, gitu kan, and work on it, gitu. Tapi nanti gimana nih, kalau misalnya dalam 2 tahun, I will need to move, you know, because gue pick yang, you know, some certain code language yang salah, dan apapun itu, business risk. Again, gitu. Just, but again, just to keep the understanding, kalau misalnya kalian stopping, you know, what kind of framework I need to do, what kind of technology stack I need to do, gak bakal mulai-mulai sih. Just go for it aja sih Mas, gitu. Gak ada yang kayak lebih bagus daripada ini, gak ada yang lebih jelek daripada ini, gitu. Oke. problem about which part of the language you're gonna use is, kasarnya, it's not my problem. Ya. Karena you, you know, with me or without me, you guys still need to run, right? The very same time, in terms of the SEO part, what you need to be able to understand, adalah how you're gonna make the page visible for Google, and actually works stable, gitu. Ya. Jadi, kuncinya sih sebenarnya sih di situ Mas. I mean, it's a harsh word, I understand. It's a very short answer, I understand. But, again, there are certain part yang kita tidak bisa control, kecuali kalau kita running the business, ya kan, atau apapun itu, gitu. And, second part is, again, I'm not an expert, some other people who will say that, okay, you know, like a front-end expert on this part, they will say about differentiation of Angular is better than React, and Vue, and so on, gitu kan. I think they are better to lebih, bisa ngejelasin which of this framework is better. Cuma kalau dari sisi gue seorang SEO, as long as I can understand all the content inside, all the structure, and I can read it as usually gue dulu read HTML, then it's gonna be fine. True, true. For us, I think SEO, yang penting, kontennya bisa diindex dengan baik sama search engine, dilihat dengan baik sama usersnya kita, kita bisa scale, ya kan. It doesn't matter all the language and technology that we are going to use, ya, Mas Bro, ya. Meskipun kadang-kadang kalau kerja sama teripatis, teman-teman marketer, tiba-tiba teman-teman berhenti sama mereka, terus mereka kasih documentation, bingung deh yang ada. Nggak bisa, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bikin function Javascript, nggak kasih note ini function-nya apa. Ah, risk, risk, risk. Yes. Gue, sorry ya, gue ada satu case kayak gitu, Mas Bro. Gue ketemu sama klien, gue dikasih akses ke backend-nya mereka, codenya, aduh, nggak ada documentation ya, Mas Bro. Gue disuruh nge-trace function orang kan, bingung juga ya. Nama-nama function dan seterusnya kan, mereka yang tahu sama teman-temannya mereka, kita nggak tahu. Itu yang kadang-kadang teman-teman juga sepertimbangkan kalau kerja sama third party ya, pastiin bahwa mereka siapin documentation yang clear untuk teman-teman. Supaya nanti kalau teman-teman nggak kerja sama mereka, teman-teman mau handle sendiri atau hire orang sendiri, orangnya teman-teman bisa mengerti nih, nge-trace down semua code yang mereka punya. untuk mengenai optimisasi, untuk mengenai gambar ekstensi, dan lain-lain, akan lebih mudah. Karena kalau si third party ini nggak ngasih dokumentasi yang ada, teman-teman akan bilang, ganti platform aja deh yang gampang. It's the easiest solution, reset everything. Reset aja gitu. Ya. Oke, Mas Bro. I have two more questions for you. I think we are on schedule. From Babang Alex. Halo Kak Prans, aku mau nanya kalau client-side dan render-side nggak pulih sama, sekitar 80%-an similar-nya, is it fine? Gimana ya itu ya? Basically the same. Apakah gue harus tunjukin yang ini? Tunjukin some certain session. So basically sih Mas Amang Alex, kalau misalnya kita, we have the resource and capability to render everything, then it's just yang expected. Tapi balik lagi, when you render the page, sama yang di client punya, paling enak itu adalah interactions atau work around saat di client-side itu kira-kira similar nggak sama yang di render gitu. There is a study case as well. We will not say a brand, but there is a certain video platform yang mereka do it like that gitu. Jadi ada some part yang mereka cuma render, ada yang iframe yang nggak dijalanin, ya kan? Terus abis itu ada beberapa part yang mereka show up gitu. For the sake of SEO optimization. Google canggih, mereka nggak cuma ngambil, you know, I don't only take your text content, but I see the whole contextual. And so far what I see is, it's a very thin content, then I'm not gonna show it on Google gitu. So I've been, they've been losing organic traffic for year to year. Baru saat mereka switch. You know what? Let's play carefully on this part, render everything down, then mereka working with the traffic gitu. Or the second side, if you are really, really concerned about, ini long term prospect, it's a much more expensive, but it's a long term prospect, you know, make it a static rendering. Kalau konten kalian nggak begitu dynamic, nggak berubah. Kalau di e-commerce, you know, you're changing every second, right? Every minute gitu. Tapi kalau misalnya dari tempat si Bama Alex, kalau emang konten gua nggak begitu banyak berubah, cuma some part of ini aja, nih yang ini. Then it can be a reconsideration. Much more expensive long term, it's much more cheaper. Cuk. Cuk. I agree. Siap Mas Bro. One last question Mas Bro ya, dari Ferro. Informasi yang penting harus dirender SSR. Bagaimana cara kita tahu informasi penting ini, harus dirender SSR, SSG, or ISG? Bagaimana cara tahu informasi itu penting, on any way, on all the methodologies of the rendering? Basically, is it critical for Google to understand the content? Are they going to see that content as a value as well? For example, I will take a very short example of product pages. Do I need to render all the description? Yes. Do I need to render all the review sections? Yes. Do I need to render all the price sections? Are you e-commerce, atau kalian informational place? So you need to render that as well. Do I need to render all the cicilan? Is it going to prove the value for users? Render it as well? So, back again, you want to ask to, not to your peers, but you ask to your users, on this page, what are the things that catch your eye the most, and what do you think that will influence on how you interact with the page? The whole page. The whole page, It's all that must render. Hal-hal yang bisa membangun konteks halaman itu secara keseluruhan ya? Yes. So, penting untuk kita render ya mas bro. Kayaknya udah banyak pertanyaan yang kita jawab hari ini mas bro, tapi gue punya satu pertanyaan terakhir dari gue nih buat lu. I think there's gonna be a lot of search marketers that look up to you. Ya kan? Dan gue pengen nanya sama lu ya, temen-temen marketers, lu punya tips gak buat temen-temen marketers, gimana caranya supaya mereka bisa accelerate kali ratio-nya mereka? Ya kan? Because I think there's a lot of search marketers who wanna be like you. some day mas bro. Ya kan? You have any kind of tips for them? This is what happened culturally. I will tell you about culture. Ya. The one thing about how you gonna be a great SEO person, atau engga, itu back again on how you gonna iterate, iterate everything down gitu. Terus, the second part is, are you seeing SEO as an SEO? Jadi SEO as a tools, atau SEO as a foundation? Because I've been telling people in the teams externally that, you know, SEO is not about traffic, SEO is about the whole product sections. We are covering web platform, ya kan? All the connections to the apps, even all the trackings, itu semua about SEO. Because we need to handle everything, on the code level, HTML-nya, apa semua gitu. So I would like to treat it as a foundation gitu. So if there are case, that you feel challenged about, take, jangan take, you know, I want to be really strong in JavaScript, and all I learn is about JavaScript, take the umbrella approach. Semuanya harus dipelajarin. SEO is the only discipline that requires you to understand everything. that's it gitu. And second part adalah, dare to iterate everything. Is this correct? Is this wrong? And kalau gue gak understand secara SEO, but I'm not sure about the result, do the experiment gitu. Some of you might get access to do experiment, some of you might not get an access, then iterate dari hal yang simple. AB testing everything, right? terus abis itu, ini masih related SEO ya. AB testing everything, change the whole section, even if you're talking about rendering, I want to render each of the lines, berbeda-beda, I want to try a certain, apa, SEO process, apakah nanti itu nanti dari SOP-nya gue harus punya di section, do I want to automate, atau misalnya I want to build a certain format, that nanti ada schema ini, gue bisa di inject, lebih gampang apa gitu. semuanya itu masuk ke dalam, I will say about the product itself. SEO is a product, SEO is about the whole fundamental of a business. I will just say about the web, it's about business gitu. The second part, don't stop at SEO. So what's the purpose of you ranking one? Are you going to get enough traffic? Are you going to get enough exposure to your users? And if those users are coming to your website after clicking from your first search result, what will they see? What will they expect? Are their flow is actually being gathered? Even the user experience, you will need to take care. Jadi, if the SEO is done, take the user experience. Once the user experience is done, iterate back, lagi. Am I doing this right? Am I doing this wrong? If I change a certain aspect, will this broke something? So, it's not just learning. There's a limit. What is the limit? What you can find on Google, right? Yes. People will not tell you, for example, most people will not understand about sign exchange, for example. And then, you need to wait for somebody to say, hey, you know, we have sign exchange. Because I think, I think, I agree with you. Okay, how do I do SEO? How do I do SEO? So, it's like, do all the section, segmentation, and always study with the problem. Why do I can't improve my core website? There is a lot tons of articles that tell you how to solve it. All the alternatives. Take all the, test everything. Test everything. I think, test everything. Because I think, I agree with you, you will even give me goosebumps, bro. Because, I think, SEO, I need experience, yeah. Mas Bro, sometimes, we can get knowledge, but, if we don't know how to feel, how to render each section of our page, what is the result, and then, the changes that we are seeing from our rendering process, and stuff like that, we don't know how to feel, It's true. Yes. Yes. Mas Bro, gue dapet banyak banget insight dari lo hari ini Dan gue yakin teman-teman smarketers disini Juga banyak dapet insight dari lo Thank you banget udah nemenin gue ngobrol Hal ini Teman-teman smarketers Thank you udah nemenin kita ngobrol juga ya Mudah-mudahan teman-teman smarketers dapet ilmu yang banyak Dari DSIO Show malam ini Kita akan ketemu lagi di DSIO Show episode 31 Dua minggu yang akan datang Sampai ketemu lagi di DSIO Show selanjutnya Selamat malam